Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Youtube TVRI Bungkulu, serta nyalakan notifikasinya. Tenaga kesehatan di Kota Bungkulu akan mendapatkan suntikan vaksinasi booster 2 atau dosis 4 pada Jumat mendatang. Pemerintah Kota Bungkulu akan mulai menyuntikan vaksin COVID-19 booster kedua atau dosis 4 secara massal, mulai 12 Agustus 2022 bagi seluruh tenaga kesehatan. Kepala Dinas Kesehatan Kota Bungkulu, Sri Martina, menyampaikan jumlah seluruh nakes di Kota Bungkulu. Saat ini 4.391 orang. Namun pada Jumat mendatang hanya vaksin COVID-19 booster 2 bagi seluruh pegawai lingkungan Dinas Kesehatan Kota Bungkulu. Jenis vaksin yang digunakan untuk booster tahap 2 adalah Sinovac dan Pfizer. Kedua, untuk tenaga kesehatan kita akan mulai untuk khusus staff di nkes Kota Bungkulu itu hari Jumat pagi. Karena kenapa kita pilih hari Jumat, kalau kita akan mengantisipasi, kalau terjadi efek samping yang berlebihan, maka mereka bisa dikistirahat di hari Sabtu dan Mei. Untuk vaksinasi COVID-19 booster 2 selanjutnya akan dilaksanakan di masing-masing vaskes. Boster tahap 2 belum untuk masyarakat umum, karena tenaga kesehatan adalah kelompok yang memiliki resiko tinggi terpapar COVID-19. Tim Liputan, DVRI Bengkulu melaporkan.